Garam Gami Tidak memiliki kategori dua utama tersebut Agar tetap bisa menikmati rasa asin dan gurih Saat dihubungi antara pada Sabtu 3 September Ketua Tim Peneliti Nur Janah mengungkapkan Inovasi ini diberi nama komersial Garam Gami Secara istilah memiliki arti berani dan menjangkau Pengembangan garam rumput laut ini Bekerja sama dengan mitra startup PT. Aqua Nutrindo Sukses Makmur Nah itu dari segi kesehatan untuk pangannya Nah residunya bisa digunakan untuk kosmetik Yang sudah jadi kosmetik yang kami sudah buat Misalnya body scrub Yang bioplastiknya, mikrobitnya Yang biasanya untuk menggerus-gerusnya Itu kita ganti dengan residu garamnya Lebih jauh Nur Janah menjelaskan Kelebihan lain Garam Gami Dibandingkan produk sejenis yaitu Garam Gami Mengandung mineral serat dan antioksidan Yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh Garam Gami saat ini sudah terdaftar Di kekayaan intelektual, patent, sederhana, dan merek Saat ini sedang diteliti produk turunan lainnya Yaitu Gelato dan Surimi Yang terfortifikasi garam rumput laut Diharapkan inovasi ini Mampu memberikan manfaat Sebagai alternatif pencegahan hipertensi Di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah rumput laut tropika Terutama jenis rumput laut yang belum tergalit potensinya Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Fazjar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan